Kasus aktif COVID-19 di 43 dari 128 kabupaten dan kota di Jawa Bali meningkat. Hal ini diungkap oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator Pelaksanaan PPKM Jawa Bali, yaitu Luhut Binsar, Panjaitan. Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang libur panjang perayaan Natal dan malam pergantian Tahun Baru yang berpotensi menjadi momentum terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Gelombang ketiga pandemi tersebut bisa terjadi dari memulai memudarnya kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Satgas COVID-19 pun mencatat ada peningkatan kasus sebanyak 33 persen di sejumlah daerah. Dari total 128 kabupaten dan kota di Pulau Jawa Bali, saat ini terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 di 43 kabupaten dan kota selama 7 hari terakhir. Jika juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten dan kota, dari 128 kabupaten dan kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten dan kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta, di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati-hati melihat ini. di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan,